Kamera rolling. Ya, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kita kembali lagi di mata kuliah matelit dan seminar linguistik. Minggu lalu, saya sudah memberikan tugas berupa... Tugasnya apa, coba? Sekalian konfirmasi ya, bukan ngetes ya. Konfirmasi benar nggak pengertian? Apa yang saya sampaikan dan pengertian atau persepsi kalian itu sinkron nggak gitu ya? Jadi bukan menguji. Tugasnya ngapain, coba? Nyari penelitian yang udah ada. Yang? Yang apa? Yang... Yang gitu dah, pokoknya ya. Membaca penelitian yang relevan dengan apa yang kita teliti. Ya, apa yang kalian minati gitu ya. Terus, makasih. Terus, sebenarnya... Oh ya, saya lupa ada yang... Oh ya, mungkin kalian juga udah tau di grup ya. Mata kuliah matelit seminar linguistiknya kelas malam itu berubah... Diubah jadwalnya dari hari ini, sore ke Senin malam kemarin. Jadi, kita sudah berjalan ya. Pertemuan keduanya. Nah, terus ada juga dari beberapa kalian yang hadir. Makasih banyak. Untuk yang disini sekarang juga boleh sebenarnya. Mau ikut di Senin malam asin saya biar... Biar apa namanya... Biar kenyang gitu. Ya, silahkan boleh. Jadi, bebas aja nanti. Sebaliknya juga sama sih. Yang malam mau ikut yang siang juga boleh. Oke, terus kita sudah... Coba saya munculkan dulu... Tugasnya ya. Ini tugasnya ya. Jadi, tugas pertama adalah mahasiswa mencari penelitian yang diminati ya. Lewat 4 situs ini. Tapi, tidak terbatas dengan situs ini aja sih sebenarnya ya. Ada situs-situs lain yang bisa kalian kunjungi juga untuk membaca penelitian. Ada juga repository Unsada. Ada yang lihat repository Unsada kemarin-kemarin? Iya, Sensei. Ya, bab satu doang, Sensei. Iya. Jangan bilang gitu dong. Makanya yang saya tanya, yang loginnya pakai aku. Oh. Ada link itu. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya sih, sedikit ya tempat yang publikasiin skripsi sampai full, sampai terakhir itu. Gimana, Kak. Karena itu kan jerih payahnya mahasiswa ya, jadi itu susah banget skripsi. Jadi, kalau dipublikasikan begitu saja, itu beresiko. Karena masyarakat kita ya belum ada yang gak ini juga, gak apresiasinya masih belum maksimal ya terhadap hasil penelitian. Jadi, gak bisa sampai full. Jadi, sebenarnya ya bab satu aja itu udah bersyukur sih kalau menurut saya ya. Harus bisa disyukuri karena itu menjadi sebuah referensi petunjuk awal ya. Terus selain repository, kalian juga bisa akses folder Google Drive yang saya share di WhatsApp group ya. Di situ juga saya sudah tambahkan bab satu, contoh-contoh bab satu ya, yang sudah pernah kakak kelasnya tulis ya. Di situ sebagian besar mahasiswa atau alumni yang dibimbing oleh saya, skripsinya ya. Dan kalau kalian baca, itu kalau yang berkaitan sama ke Jepang, ya rata-rata sih, itu latar belakangnya itu kayaknya hampir mirip-mirip. Dan kalian juga bisa menggunakan latar belakang yang sama sebenarnya. Jadi, silahkan aja baca untuk melihat alurnya gitu ya. Selain membaca penelitian-penelitian lain di Google Scholar, Saini, dan lain-lain. Dan ini udah, saya peringatkan ya, tugas ini tuh sudah nggak berkaitan sama, ini tugas kuliah harus dikumpulin sampai sekarang gitu ya, misalnya sampai kemarin gitu. Udah nggak berkaitan. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan, itu bukan, bukan, bukan apa ya, nanti saya nagih gitu. Itu bukan, nanti kalian gimana ke depannya gitu loh, itu masalahnya. Jadi mohon kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita ya, bahwa mata kuliah ini tuh bukan sekedar, cuma selesai mata kuliah ini aja. Ini adalah penentuan ya, masa depan kalian skripsinya mau gimana. Mau keteteran atau mau langkahnya lebih ringan, itu terserah kalian. Nah, saya akan memberikan istilahnya fasilitas ya, seperti halnya tugas yang ini gitu. Dan memberikan momen-momen kita supaya bisa ngobrol mengenai keresahan kalian, kekhawatiran kalian gitu. Ya, jadi sudah nggak berkaitan tugas lu udah belum gitu misalnya. Ya, saya berharap kalian menyelesaikan tugas, tapi bukan sekedar menyelesaikan tugas aja, tapi ntar kalian gimana ke depannya. Ya, itu yang saya pikirkan. Jadi mau selesaikan tugas seadanya ya nggak apa-apa, tapi ada resikonya. Kalau saya minggu ini cuma baca satu penelitian, ya nggak apa-apa. Tapi nanti ya, apa yang kalian lihat itu tetap burem gitu. Puzzlenya itu kan kita sekarang ngumpulin puzzle ya. Kalian nggak ngerti apa-apa sekarang, mungkin ya belum paham banget sama apa yang... Apanya, nggak bisa lihat, nggak bisa dapet penglihatan kayak burung gitu, bird eye view gitu ya. Nggak bisa ngeliat secara keseluruhannya, karena puzzle yang kalian punya itu masih beberapa. Satu, dua gitu. Puzzle itu kan ada papannya, kalian baru menempatkan satu, dua, tiga gitu. Pantas kalau misalnya kalian masih belum bisa melihat dengan jelas apa sih ini isinya gitu. Puzzle ini gambarnya apa sih gitu. Belum dapat gambaran yang jelas, karena puzzle-puzzle-nya masih beberapa saja. Nanti kalau dikumpulkan sedikit-sedikit-sedikit, semakin banyak puzzle yang kalian... Piece-nya ya, semakin banyak bagian yang kalian susun. Walaupun puzzle itu nggak selesai, tapi kalau misalnya udah parts-nya udah ngumpul di situ ya, udah tersusun. Kan kelihatan kan ya bayangannya gitu. Jadi, kita sekarang dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kalian ingin segera melihat gambaran yang jelas, itu silakan mengkonsumsi lebih banyak penelitian. Terus, saya juga minta kemarin kalian untuk mengekstrak informasi yang ada di sini, ada enam. Judul, penulis, tahun publikasi, data yang digunakan apa, metode yang digunakan gimana, hasil yang didapat apa. Hanya saja, karena keterbatasan informasi, keterbatasan macam-macam, itu kadang kita tidak dengan mudah mengekstraksi informasi-informasi itu. Dan itu tidak apa-apa. Misalnya cuma dapat bab satu, ya kan berarti terbatas ya, nggak bisa lihat hasilnya kayak gimana ya. Tapi, biasanya sih kalau ada abstraknya, itu bisa melihat hasilnya kayak gimana. Itu ya. Jadi, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau memperlihatkan juga, selain Google Scholar, Siny, Z Library, JStage, itu masih ada, apa namanya, website-website-website yang lain yang mungkin berguna untuk membaca penelitian. Yang pertama ada Izumi. Ini mungkin yang ikut kelas malam kemarin udah lihat ya. Pertama ada Izumi. Izumi ini adalah jurnal. Jadi, kalau kalian dengar jurnal itu apaan sih gitu ya. Kan bingung ya, jurnal itu apaan sih. Jurnal apa bedanya sama penelitian. Jurnal itu ya penelitian. Penelitian itu, ya skripsi itu penelitian. Jurnal itu penelitian. Jurnal ini dulunya, ya, berupa bentuknya ya, berupa fisik, berupa seperti majalah. Majalah, ada yang masih tahu majalah? Mungkin generasi, jangan-jangan udah ada yang nggak tahu majalah ya. Masih banyak saja di Gia Media, majalah, mah. Oke, jadi bentuknya dulu itu seperti majalah jurnal itu. Terbit biasanya 6 bulan sekali ya. Jadi ada redaksinya. Terus kalau mau menerbit, kalau mau hasil penelitian kita dimuat di jurnal itu, kita submit ke jurnal itu. Ke ketua redaksinya ngobrol gitu ya, mirim email. Bapak, Ibu tolong dong hasil penelitian saya ini dimuat dong di jurnalnya gitu ya. Nah, karena jurnal ini jumlah halamannya terbatas, jadi penelitian yang dimuat itu juga jumlah halamannya biasanya nggak lebih dari paling banyak ya, 20 halaman. Biasanya sih 10, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Jadi nggak akan sampai berpuluh-puluh halaman gitu. Itu karena ada kuotanya gitu ya, ada pembatasan jumlah halaman. Itu dulu. Sekarang pun masih ada universitas yang biasanya kalau jurnal itu diterbitkan sama universitas. Apa namanya, itu dulu dalam bentuk fisik ya. Nah, sekarang sudah ada e-jurnal juga seperti yang kalian lihat sekarang. E-jurnal ya. Nah, di sini itu ada biasanya ya, tampilannya seperti ini biasanya. Ada home, ada about, ada people, ada submission. Ini kalau mau submit ya. Ada issues. Issue ini kalau kalian mau lihat penelitian itu ke sini. Ke issue. Ke current atau ke archives. Jadi silakan bisa. Coba kita lihat ke current dulu ya. Itu ke current itu berarti penelitian-penelitian yang sedang sekarang lagi terbit gitu. Sudah masuk belum. Kebetulan saya kemarin baru, bukan kemarin sih, semester lalu ya, baru submit satu penelitian saya pribadi sama Pak Ari ke jurnal ini. Mungkin nanti bisa, kalian bisa menemukan nama saya, nama Pak Ari, nama dosen-dosen yang lain juga ya di jurnal ini. Nah, jurnal ini juga terhubung dengan Google Scholar. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ya, cari aja di Google Scholar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau lebih rinci, ah mau cari tahu lewat Izumi aja, itu nggak apa-apa. Nanti bisa, kayak misalnya ya kalau lewat Izumi sini, itu bisa ngeliat gimana cara mengutipnya, Nulis referensi itu loh, yang di bagian-bagian akhir. Apa sih itu namanya? Daftar pustaka. Daftar pustakanya itu gimana caranya, nah itu ada biasanya di sini. Nah ini judul-judulnya ya. Kalian bisa lihat di sini judulnya. Judul penelitian ya. Terus ada nama penelitinya siapa. Terus ada ini linknya. Nah terus kalian juga bisa lihat di sini PDF-nya ada di sini. Terus ini halaman si penelitian itu dalam jurnal ini. Dalam jurnal volume 10 nomor 1 tahun 2021. Kalian bisa unduh dengan mengklik bagian PDF ini. Jadi berkaitan dengan tugas yang minggu lalu, itu sebenarnya kalian boleh juga munduh-munduh dulu deh gitu ya. Munduh-munduh dulu deh. Misalnya munduh PDF-nya dulu dah yang banyak gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk volume 10 nomor 1, ini kalau kalian scroll ke bawah, itu ada nama yang kalian kenali itu. Yeay, ada nama saya. Ini ya di sini ya. Ini senang banget tau, waktu dimuat gitu ya. Senang banget. Nama saya kalau di Google itu kelihatan gitu. Keluar, muncul, hari setiawan, hari artadi, dynamic duo. Oh, itu kalau penelitian kami selalu berdua biasanya sih. Oke, jadi ini salah satu. Nah, akan senang sekali saya kalau kalian bisa mampir ya ke sini, baca penelitian saya ya. Senang banget sih. Ini penelitiannya mengenai bentuk penyajian pelajaran mengenai T.I.Ru di buku bahasa Jepang tingkat dasar. Gimana sih disajikannya gitu ya. Jadi ini gambaran mengenai jurnal. Selain ini, ada juga jurnal yang lain ya. Misalnya Japan Edu. Nah, ada juga ini. Nah, kalau Izumi tadi itu UNDIP ya, Universitas Pernogoro. Nah, kalau Japan Edu ini diterbitkan oleh UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, disini. Nah, bentuknya sama ya. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan, itu bentuknya sama. Ada home, about, login, blablabla, current, archive ya. Nah, paling posisinya aja yang beda sih. Kalau mau kita lihat ke ini ya, ke bagian current. Ada apa saja. Padahal nggak nama saya? Hah, tidak ada. Padahal saya udah submit. Belum rezeki ya. Semoga semester ini bisa terbit. Saya juga submit ke sini ya. Nah, kalau dosen itu ya. Ini dosennya berkualitas nggak sih? Nah, salah satu parameter melihatnya ya. Itu bisa dilihat dari publikasinya. Ada banyak atau nggak gitu. Dosen ini berprestasi atau nggak. Nah, bisa dilihat salah satu parameternya adalah jumlah penelitiannya. Nah, ini instrumen saya menikmati momen bersama kalian. Milk Tea. Saya tarik. Ini salah satu, eh salah satu, tadi ya, sama dengan Izumi ya, namanya Japan Edu. Nah, sekali lagi. Apa yang ada di sini, apa yang ada di Japan Edu, itu ada juga di Google Scholar ya. Sama aja sebenarnya ya. Kita cek. Google Scholar. Itu Google chat, Google apa, bahasa Indonesia, cendikia kalau nggak salah ya. Kiawan. Oh, cendikia. Ya, itu. Nah, ini. Google Scholar ya. Nah, ini ada. My Library. Eh, bukan. Salah. Profil nih. Nah, ini profil Google Scholar saya. Ya. Cik, cik. Pamer dikit dong, boleh. Oh, bisa dibikin ya, apa? Ada. Kayak bikin portfolio buat kita gitu. Betul, betul. Jadi, kalau kalian nanti, apa, penelitian ya, skripsinya dimuat di Repul Story, itu muncul di sini nanti. Nama kalian gitu, ada. Ya, jadi, apa namanya, bisa cari di sini juga. Google. Biasanya kalau jurnalnya itu sudah online, kayak tadi ya, Izumi sama Japan Edu, itu biasanya bisa diakses dari Google Scholar juga. Ya, oke. Itu jadi, terus kemarin juga saya udah memperkenalkan ini, saya ini ya. Tapi belum detail sih kayaknya ya. Kalau saya ini, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi, bisanya bahasa Jepang atau Inggris. Nah, kalau kalian mau langsung dapatkan penelitian yang ada PDF-nya, itu klik bagian ini nih. Include full text. Nah, ini. Ya, silakan. Jadi, bagian ininya dipencet. Terus baru cari dengan keyword yang kalian tuntukkan. Di sini. Ya, saya selalu berdoa ya. Eh, nggak selalu sih. Boong karena misalnya. Tapi, selalu, berharap apa, selalu. Ya, kadang berdoa. Kalian bisa menemukan model penelitian yang pas gitu ya. Jadi, untuk awal itu tidak apa-apa mencari model atau contoh ya. Ah, saya mau bikin penelitian yang modelnya kayak gini nih. Ini saya akan jadikan contoh. Ini akan saya jadikan model. Untuk penelitian saya. Untuk skripsi saya. Itu boleh banget ya. Terus, kalau ada yang merasa, aduh, ini udah banyak dibahas. Nah, kalau sudah banyak dibahas. Kalau sudah banyak dibahas itu bukan berarti kalian, oh, udah nggak bisa. Jangan berpikir begitu. Penelitian itu tidak ada yang sempurna. Yang buatnya manusia kan. Manusia tidak sempurna. Gudang kesalahan. Jadi, masih bisa dikerjakan lagi apapun penelitiannya. Hanya saja, kalau sudah banyak itu berarti kita harus memahami dulu apa yang sudah terjadi pada tema penelitian yang banyak itu tadi. Yang sudah banyak dibahas. Yang sebelum-sebelumnya itu ada penelitian seperti apa saja. Nah, itu yang perlu dilakukan. Supaya kita bisa menemukan celahnya. Jadi, semakin rinci informasi yang kalian dapatkan dari penelitian sebelumnya, itu akan semakin meningkatkan kemungkinan kalian menemukan celahnya. Kalau sudah teliti, terus saya nggak nemu celahnya, Sensei. Nah, itu baru ngobrol. Saya nanti berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, itu saya bisa menemukan celahnya. Seperti itu, mengenai tugasnya ya. Terus, saya lihat di sini sudah ada 21 orang yang turn in. Terima kasih. Tapi, masih ada 5 yang belum. Semoga bisa minggu ini ya. Sekali lagi, bukan masalah tugasnya selesai atau enggak. Tapi, nanti kalian gimana ke depannya gitu loh, kalau nggak ngerjain dengan maksimal gitu. Ya, itu yang mau saya sampaikan hari ini di bagian awal. Ya, silakan. Sekarang, saya pengen dengar cerita kalian selama seminggu ini gimana. Ya, boleh ya. Kalian bisa menunjukkan diri kalian apa adanya. Sensei, saya nggak bisa nyari apa-apa minggu ini. Ya, ceritakan aja kendalanya ya. Saya nggak akan menghakimi kalian, oh kamu gimana sih? Enggak, silakan boleh cerita. Justru kalau misalnya kondisinya yang saya dapat itu kondisi yang real dari kalian, mungkin saya bisa lebih mudah mengarahkannya gitu ya. Silakan. Sensei. Mohon maaf sebelumnya, Sensei. Saya tuh minggu-minggu ini lebih berfokus kepada skripsi untuk bab satu. Saya tuh banyak revisi-revisi. Jadi tugas adanya gitu, Sensei tuh tugas cuma ngerjain 2-3 hari aja, Sensei. Karena diselingi dengan kegiatan yang lain. Itu saya tuh nyampe kebanyakan repensi yang dari Sensei itu tuh, yang di Google Drive. Saya amatin satu-satu-satu. Itu ada kemiripan grafik. Itu kalau seandainya saya ngambil salah satu grafik itu nggak apa-apa kan, Sensei? Untuk menghubungkan dengan yang sudah saya buat untuk latar belakang. Boleh. Ya, boleh. Hanya saja disitu kan dicantumkan ya, grafik itu dari mana gitu. Nah, sebaiknya mencari sumber aslinya ya. Ya, Sensei sudah dapat. Ada beberapa yang di bawahnya tuh ada link-nya, Sensei. Sip, sip. Ya, bagus. Gak apa-apa kalau gitu, Sensei. Masalahnya tuh, Pak saya untur, sudah ada ininya gitu. Sudah ada draft-nya, sudah ada beberapa paragraf tuh untuk latar belakangnya. Itu saya menggabungkan ini malah jadinya nggak sinkron, Sensei. Malah jadi kayak tobruk-tuburkan gitu, Sensei. Malah bingung, saya hanya buntuk. Ya, nggak apa-apa. Mohon pencerahannya, Sensei. Ya, pertama kalau memulai pembicaraan dalam mata kuliah ini, sebaiknya kalau menurut saya sih nggak perlu minta maaf ya. Apa ya, saya juga nggak, kalau diminta-minta maaf, salahnya apa gitu. Karena udah berusaha gitu. Jadi, santai aja, gak usah merasa bersalah ya. Sekali lagi, bukan masalah selesai atau enggaknya tugas itu ya. Tapi, apa yang sudah kalian lakukan di minggu ini untuk masa depan kalian, untuk skripsi kalian gitu ya. Jadi, gak usah merasa bersalah, Adam, ya santai aja. Terus, kalau misalnya Adam udah nyusun bab satu, nggak apa-apa, saya submit aja supaya saya bisa baca gitu ya. Terus, kalau di awal-awal, itu kan bingung pasti ya, menyatukan antara paragraf satu dengan yang lain gitu kan ya. Itu memang sering terjadi. Jadi, itu penyebabnya macam-macam banyak ya. Salah satunya karena kalian tidak mengerti secara keseluruhan gitu loh. Itu wajar banget. Karena, keterlibatan kalian dalam hal ini kan baru sekarang misalnya ya. Jadi, wajar kalau kalian belum bisa menghubung-hubungkan, korelasi antar paragrafnya itu masih kurang bagus gitu ya. Itu, gak apa-apa. Yang penting, tulis aja dulu ya. Yang penting, saya mau urutannya kayak gini nih gitu ya. Nanti, kan bisa konsultasi lagi sama saya, sama dosen pemimpinnya gitu. Makasih, Adam. Silahkan, silahkan yang lain mau cerita boleh. Ada kendala apa, silahkan boleh cerita supaya ini. Supaya bisa, ya paling enggak, kalau menceritakan kendalanya itu bisa membantu diri kalian sendiri dalam mengolah apa ya, masalah yang ada di dalam diri kalian gitu. Jadi, menyusun kembali, oh ada masalah ini, ada masalah ini gitu ya. Saya pikir sih cukup membantu ya. Saya juga suka gitu. Silahkan. Sensei, saya sebenarnya minggu ini tuh rencananya ya, mau bikin bab satu ya, Sensei. Nah, pas pengen mulai di latar belakangnya, ini saya bingung nyari referensinya dari mana. Sedangkan saya ngelihat dari skripsi-skripsi yang lain tuh, cuma tulisannya menurut si ini 2001, halaman 3. Nah, ini tuh apa? Nyarinya di mana? Saya bingung. Bisa lah, bab satu banyak motif gitu, Sensei. Kutipan orang. Katanya kan, kata Sensei kan kalau nyari kayak menut-nut gini kan nggak boleh dari kayak postingan di website gitu kan ya, harus dari jurnal-jurnal gitu kan ya. Nah, saya bingung ini cara mulainya gimana. Ya, oke. Makasih. Ada lagi ya, Arya? Kayak itu aja. Sip, sip. Makasih ya. Jadi, apa namanya, cara penulisan itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, kan ada induksi, deduksi gitu ya. Kayaknya saya pernah sampaikan itu ya. Jadi, ada yang cerita dari hal yang umum dulu, baru ke yang khusus gitu. Ada juga yang dari khusus dulu ke yang umum gitu. Kalau saya pribadi itu lebih suka yang dari yang umum dulu, baru mengerucut gitu ya. Di setiap penelitian saya, apa, model penulisannya begitu. Karena saya lebih mudah seperti itu. Kalau mengenai penelitian bahasa Jepang, mengenai kejepangan lah ya, mungkin yang bisa diangkat itu dari dari hal yang luas dulu ya, dari dunia makro misalnya. Apa namanya, biasanya saya tuh mengangkat survei yang dilakukan oleh Japan Foundation. Ini juga saya mau tunjukkan. Ini yang salah satu hal yang bisa kalian jadikan, nah, apa namanya, latar belakang awal ya. Jadi, saya tunjukkan di Japan Foundation Survey. di sini nanti ketemu ya. Nah, ini ketemu ini. Jadi, setiap kurang lebih 4 tahun sekali, Japan Foundation itu mengadakan survei. Nah, survei yang tahun 2021 ini sedang berjalan. Kebetulan kemarin saya juga sama Pak Ari, Ari Sensei itu mengisi survei ini. Kita dapat email dari CF dan kita mengisi survei itu. Nah, ini yang terakhir, ini 2018 ya. Karena yang 2021 itu belum muncul hasilnya. Jadi, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat, ada yang dalam bahasa Jepang dan ada bahasa Inggris. Silakan, kalian bisa memilih mana yang lebih mudah saya cerna. Misalnya kita bahasa Inggris deh. Nah, di sini ada beberapa PDF yang bisa diunduh. Biasanya saya yang langsung ini aja, all content ya. Jadi, biar dapat semuanya gitu. Nah, di hasil survei ini, kita bisa membaca kondisi pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Seperti apa sih? Ini kan ada 102 halaman ya. Bukan berarti, kalau mau baca semua boleh. Tapi, bukan berarti harus dibaca semua ya. Mau baca sebagian aja juga, nggak apa-apa. Yang menurut kalian berkaitan gitu. Misalnya, kita baca yang Southeast Asia aja deh. gitu ya, misalnya. Itu nggak apa-apa, silatkan. Jadi, kalian bisa menulis lancar belakang dari sini. Contohnya, menurut hasil survei The Japan Foundation dalam kurung 2018, pembelajar bahasa Jepang di Indonesia sekarang berjumlah sekian. Dan jumlah itu, dengan jumlah itu, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat pembelajar bahasa Jepang tertinggi di dunia, misalnya. Bisa dengan kayak gitu ya. Bisa cerita dari hal yang luas dulu seperti ini. Di sini sebenarnya banyak yang bisa digali. Misalnya, ini kan baru awal-awal aja ya. Bagaimana survei ini dilaksanakan. Di sini ada overall situation. Jadi, di sini juga kalian bisa baca kondisi-kondisi umum mengenai pendidikan bahasa Jepang. Ada berapa pembelajar, ada berapa guru, ada berapa institusi. Kalau kalian melihat, ini institusinya mengalami penaikan. Demikian juga dengan gurunya mengalami penaikan. Ini 2015, ini 2018. Nah, kalau pembelajar gimana? Wah, ini ada juga nih penaikan ya. Bisa ngambil tabel ini terus bercerita berdasarkan tabel ini gitu. Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa jumlah institusi, guru, dan pembelajar bahasa Jepang secara keseluruhan itu mengalami peningkatan gitu ya, misalnya. Bisa cerita. Kan saya bahas tentang bahasa perempuan ya. Nah, itu jangan kerucutin di sini memang bisa, sensei. Bisa dong. Saya dari awalnya membahas tentang pelajar, belajar bahasa Jepang gitu. Survei belajar bahasa Jepang. Bisa dong. Nanti kerucutin ke bahasa perempuan kucurutin mengkerucutin bisa lah. Kalau misalnya ingin melihat bagaimana sih cara mengerucutkannya itu sebenarnya kalian bisa membaca contoh-contoh bab satu yang sudah ditulis kakak kelasnya di folder J-Drive yang saya sampaikan. Di situ sudah kelihatan banget polanya sebenarnya. Jadi sekarang nanti ya coba dilihat dulu. Sudah dilihat? Sudah. Rata-rata pada bahasa itu di awal tentang bahasa adalah deskripsinya bahasa lah pokoknya. Menurut si ini, si itu. Oke. Tapi gini. Kalau mahasiswa yang saya bimbing itu biasanya tidak saya arahkan untuk menulis dari hal tersebut biasanya. Saya nggak biasanya kalau ada yang nulis mahasiswa ada yang nulis. Ada mahasiswa yang nulis deskripsi dari bahasa adalah itu biasanya saya aduh nanti karena ngambil startnya kejauhan ya kadang buat sampai ke mengerucutnya itu juga jauh jadinya. Gitu. Jauh banget. Bahasa adalah nah bahasa adalah dari bahasa adalah sampai ke arah ke bahasa perempuan gitu ya yang Arya mau bahas. Itu kan jaraknya jauh sebenarnya. mungkin sekarang belum paham jaraknya jauh atau dekat ya tapi itu sebenarnya jaraknya jauh dan karena jaraknya jauh ini karena yang jaraknya jauh inilah gitu kadang mahasiswa tidak bisa runut menceritakan latar belakangnya. Inilah yang menimbulkan kurang baiknya korelasi antara paragraf. jadi tangganya tuh jauh gitu loh ngejeglik kalau kata orang Sunda apa ya ngejeglik ya bukan ya pokoknya tiba-tiba jublah gitu tiba-tiba jublah kaget gitu ya tiba-tiba ngomongin apa tiba-tiba ngomongin apa jadi gak gak nyambung istilahnya itu yang menyebabkannya kenapa setiap paragrafnya itu gak nyambung karena dari awalnya tuh ngambil startnya terlalu jauh gitu gitu Arya jadi sebenarnya kalau baca yang di Google Drive itu banyak juga yang udah bagus ya latar belakangnya jadi mohon dibaca lagi terutama yang tentang kata bahasa atau yang berkaitan dengan linguistik apa dengan Bumpo gitu ya itu rata-rata saya arahkan supaya tidak menulis skripsi awalnya bab satunya itu dari bahasa adalah gitu ya manusia adalah makhluk sosial nah itu itu jauh banget ya makanya nanti yang membuat antara dari titik manusia adalah maksud sosial sampai ke poin yang mau dibicarakan temanya itu jauh banget gitu karena jauh banget mahasiswa gak bisa menceritakannya runut satu 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 gitu ya karena akan panjang sekali udah capek duluan jadi maunya gini jeblok 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 gitu ya itu yang membuat korelasi antar paragrafnya jadi apa jadi tipis gitu ya hubungan antar paragrafnya jadi kurang bagus jadi sebaiknya aduh saya harus repisi total sensei saya dari makhluk sosial yang tadi saya sebutkan itu sensei itu sebenarnya yang membuat sulit sebenarnya ya dari yang umum itu boleh tapi kalau terlalu umum juga terlalu jauh dari hal yang kita mau bicarakan ya mengkerucutnya itu lama banget gak kerasa nah justru nanti malah bener sih menghubungkannya sulit sekali sensei ya bentuknya itu jadi jeglik 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 gitu ya gak kerucut jadinya gitu ya itu yang yang dialami sama Adam itu karena mungkin ya salah satu faktornya adalah karena mengambil posisi startnya itu terlalu jauh manusia makhluk sosial sampai ke yang mau dibahas itu pasti jauh banget jadi sebagai saran ya kalau mau menulis awalnya itu yang paling dekat aja misalnya bisa dimulai dari survei The Japan Foundation ini ini salah satu alternatif ya bukan harus begini bukan gitu ya jadi bisa kalian baca disini atau cara yang paling mudah itu ya membaca skripsi yang udah bab satu yang udah jadi gitu jadi tahu alurnya gitu oke gini jadi kalian tinggal mencerminkan itu aja ke survei ini gitu bagian yang mana sih yang diomongin sama si ini di bab satunya gitu nah dari situ kalian bisa mengembangkan lagi bukan cuman mencomot hal yang sama tapi mencomot yang hal yang sama sambil mengembangin lagi mana lagi yang belum dipantau nih sama dia nih gitu ya lihat lagi nah disini kan ada nih ini yang paling sering di apa di dikutip ya bagian ini paling sering dikutip ini karena baru-baru ngeliat nah ini baru ngeliat gak apa-apa adam udah ngeliat ini sering banget dikutip karena informasi ini memuat banyak informasi sehingga setelah menampilkan diagram ini eh tabel ini kita bisa bercerita mengenai tabel ini di bawahnya berdasarkan tabel di bukan gini dulu tabel di atas adalah tabel yang menunjukkan daftar apa ada judulnya kan disini ya jumlah pembelajar berdasarkan negaranya misalnya jumlah pembelajar guru dan institusi berdasarkan negaranya dihitung dari yang paling banyak gitu pada survei tahun 2018 China ya China ini kalau dalam bahasa Indonesia bukan China lagi ya tapi Tiongkok Tiongkok menduduki tingkat pertama ya tingkat menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia jumlahnya adalah satu juta sekian lalu di bawahnya ada Indonesia gitu dengan jumlah kan bisa cerita gitu ya kayak gitu ya ini bisa intinya tuh di pendahuluan tuh bahasa bahasa dulu ya boleh dibilang begitu tapi ya kalau istilahnya ya bisa dibilang begitu hanya saja kalau misalnya orang yang emang hidupnya dari penelitian kayak saya yang gak bahasa bahasa juga sebenarnya menjelaskan posisi kita sebagai peneliti itu dimana sih gitu jadi identitas penelitian kita itu di bab satu gitu ya jadi kalau misalnya kalian lihat disini sebenarnya kita juga bisa melihat ada apa ya masalah juga sih sebenarnya disini kalau lihat ya misalnya ini kan yang ya kita ambil sampai 10 dulu udah gitu ya kalau kita lihat ini kan Tiongkok 20.000 lihat jumlah ini jumlah apa ya nih jumlah teacher nah ini jumlah pembelajarnya jumlah pembelajarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia Indonesia 700 di sini cuma 5.000 lihat Indonesia itu sebenarnya kesulitan posisinya dibanding sama Korea lihat Korea cuma 531 di bawah kita tapi jumlah gurunya lihat 15.000 makanya orang Korea udah bahasa Jepang sama bahasa Korea kan deket terus jumlah gurunya banyak jadi wajar kalau mereka tuh gampang belajarnya lingkungannya tuh lebih baik jadi semua tuh udah N1 semua gak juga sih maksudnya lebih mudah gitu untuk merahi itu nah dari Adam ya sensei alur yang baik itu memunculkan tabel dulu baru penjelasan atau sebaliknya atau komunisi juga bagus ya sebaiknya sih kayak ada pendahuluan dulu ya misalnya jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan pembelajar terbanyak di dunia kedua terbanyak di dunia hal itu bisa dilihat pada tabel berikut munculin tuh tabelnya terus baru cerita lagi jadi ada sama kayak memperkenalkan orang ya ada pendahuluan eh gue mau kenalin temen gue nih namanya si Arya dia pintar gambar terus baru kita tampilkan Aryanya nah ini barangnya eh barangnya ini orangnya terus baru setelah itu kan Arya menjelaskan dirinya kan gue Arya gue juga gambar sama seperti itulah ya jadi sebenarnya kalian juga bisa melihat masalah disini kalau dibandingin kalau dihitung rasionya ya ya jadi kalau dihitung rasionya itu 1 banding berapa 121 kira-kira ya satu guru itu ngajarin 121 orang murid bayangin satu kelas kayak gitu ngajarin bahasa Jepang pusing ya ini dari Fajar Sensei kalau bagian metode penelitian itu selain bahas metode yang digunakan bisa bahas apa lagi Sensei kalau saya baca di jurnal ada atau skripsi bagian metode penelitian banyak ambil kutipan-kutipan buat cari kutipan tentang metode penelitian bisa cari dimana Sensei soalnya sangat sulit mencarinya itu kalau mengenai metode penelitian itu mengutipnya dari buku ya kalau kalian punya kemampuan finansial membeli buku metode penelitian linguistik metode penelitian bahasa silahkan ada di Tokopedia banyak kalau kalian sayang uangnya boleh datang ke saya juga ada bukunya banyak metode penelitian tapi jangan lama-lama pinjemnya karena nanti pasti ada mahasiswa juga yang lain yang mau pinjem mungkin fotokopi boleh fotokopi boleh nah itu ada tuh dari buku atau e-book e-pusnas boleh terima kasih Melly terus apa yang bisa dibahas ya di metode itu nah selain mengutip metodenya kalian juga bisa menuliskan yang berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan di skripsi itu datanya diapain nanti ini dengan metode tadi gitu ya itu bisa menceritakan itu juga ya rekomendasi judulnya apa apa ya di saya ada metode penelitian bahasa oleh Profesor eh Profesor Dr. Mahsun ada juga di saya ada sih ada research design itu bukan punya saya tapi ada di saya kenapa saya saya ada dari Profesor Dr. M. Zir metode penelitian kualitatif analisis data terus ada macam-macam sih ya banyak yang bagus kok metode penelitian gitu ya metode penelitian bahasa biasanya silahkan menurut menurut sensei mending pilih mana pilih yang bab 1 udah jadi seruntut atau tapi gak begitu ngasih materinya atau bikin bab 1 baru tapi begitu ngasih materinya maksudnya gimana jadi gini saya kan udah bikin bab 1 udah jadi udah runtut juga ceritanya tapi saya gak begitu ngasih materinya ya itu gimana prosesnya ambil bagian-bagian punya orang gitu gak saya lihat dari skit-skit yang lain ya biasanya memang begitu awalnya ya gak apa-apa hanya saja yang paling ideal ya selain begitu ya paham isinya bagaimana gitu paham tapi kalau ditanya gak bisa jawab nah itu masalahnya bagaimana bisa memahami itu ya harus baca bukunya sumbernya dari sumber aslinya gitu apa namanya berusaha memahami dari situ kalau gak paham juga bisa tanya ke saya juga bisa ya kayak gitu Haikal jadi ya kalau ditanya begitu ya kadang kita memang sulit memulainya ya nah tapi jangan sampai berakhir dengan meng-copy paste punya orang lain semoga enggak ya Haikal itu yang boleh tolong koreksi kenapa koreksi yang sudah jadi iya silahkan bisa kirim ke saya oke ya karena ya kita kadang kalau kepepet itu ya cari solusi yang lain solusi yang kadang beresiko hati-hati karena kalau dengan menyalin ya itu kita masalahnya selesai selesai web satunya tapi masalahnya enggak berhenti di situ itu amal jadinya amal yang kita lakukan makanya dalam penulisan skripsi itu kita harus membedakan ini tulisan saya ini tulisan orang lain itu harus jelas enggak bisa campur-campur ya nanti menimbulkan jadi seolah-olah itu tulisan kita sendiri nah itu yang kita hindari gitu jadi kalau kalian sudah coba menulis terus mau dilihat diperiksa boleh silahkan kirim aja ke saya lewat whatsapp ya gitu sensei ya silahkan kan udah banyak sumber nih yang tertera di internet tuh macam-macam skripsi orang nah itu pasti kan ada salah satu yang hampir mirip-mirip lah ya orang lain itu tuh biar cara apa ya pasti ada kan ada resiko buat plagiarismenya itu kan ya meskipun kita enggak ngop copy-paste punya orang tapi kadang apa terdeteksi gitu di plagiarismenya kalau misalnya kutipan itu enggak apa-apa kalau udah jelas ya mengutip ya itu enggak apa-apa kan kita udah jelas disitu menurut setiawan tahun berapa menyebutkan bahwa begitu-begitu misalnya itu enggak apa-apa kalau begitu kan mengutip udah jelas disitu bahwa kita mengutip itu enggak apa-apa kecuali kalau dalam apa itu tulisannya siapa enggak jelas nah itu yang berbahaya ya itu cara ceknya dimana sih cara ceknya ceknya ya ke buku aslinya sih sebenarnya enggak maksudnya cara ngecek kalau tulisan kita itu enggak enggak sama sama orang lain kadang saya ngeliat di apa di internet gitu ya dia tuh bisa tahu gitu kalau dia itu apa plagiarisminya itu berapa sekian kan ada website-nya website-nya itu ada ya turnitin ya turnitin itu kayaknya berbayar ya iya enggak sih oh iya kalau turnitin itu berbayar kalau enggak salah yang saya tahu ya iya sensei tapi ada kayak open jasanya gitu sensei oh nah itu buat iya buat periksa boleh-boleh tuh pakai atau yang gratis juga kan ada ya yang bisa dipakai iya ada yang gratis juga ada silahkan pakai itu ya supaya tidak sama sebenarnya ya kita menulis apa yang kita pahami ya kita setelah baca sumbernya ya terus menuliskan apa yang tadi kita baca tuh kita pahamnya apa yang kita pahami sih kita tuliskan dengan bahasa sendiri itu yang paling aman kalau misalnya sudah tulis pakai bahasa sendiri tapi tetap aja muncul di identifikasi sebagai plagiat ya itu apa ya itu kan namanya juga mesin mesin kita juga enggak bisa apa namanya enggak bisa bekerja seperti manusia nanti tinggal jelaskan aja kalau ditanya ini kok mirip begini oh saya bisa membuktikan bahwa itu saya memang mengambil sumbernya dari situ tapi saya tulis dengan bahasa dan pengertian saya sendiri minimal kalau di unsada ini berapa persen sih sensei buat kan ada persen aja tuh yang saya denger yang saya denger udah tau kayaknya nih Arya nih saya pengen tau aja yang kita enggak ada patokannya gitu originalitas tulisannya maksudnya sama mahasiswa itu kadang gini ada yang sampai berhalaman-halaman itu semua sama itu kan ya enggak bagus juga ya semuanya sama gitu ada kalau masih saya juga enggak bisa bikin patokan sendiri enggak bisa ngasih sekian persen enggak ada yang kayak gitu soalnya masing-masing dosen pembinding itu melihat melihat sejauh mana originalitasnya kan namanya dosen itu sama dengan peneliti walaupun begini-begini ya penelitiannya maksudnya pengalaman penelitiannya lebih banyak sedikit daripada mahasiswa jadi kita sudah paham alur-alurnya kayak gimana bau-baunya gitu tentunya tidak berdasarkan asumsi kalau kita mau ini kita pasti cari bukti dulu terus kalau memang ini bukti unsur plagiarismenya tinggi kita sampaikan ke mahasiswanya kayak gimana prosesnya penulisannya terus dari riski saya sudah coba buat bikin pendahuluan tapi yang saya lakuin itu bukan kopasi tapi saya ambil referensi dari berbagai skripsi terus saya lihat apa-apa aja yang bisa dibahas dan saya gunain kata-kata sendiri tapi secara konteks apa yang dijelasin apa yang di skripsi lain itu boleh hanya saja riski harus tetap mencari sumber aslinya bukan dari ya boleh awal itu gak apa-apa kayak gitu tapi riski harus mencari misalnya si mahasiswa ini yang riski lihat skripsinya mengutip dari buku mana nah itu harus dicari sementara jadi skripsi itu sementara tapi nanti kita cari sumbernya yang aslinya terus entah dari pdf entah apa gitu fotokopi itu kita baca bagian yang dikutip itu ya seperti itu riski ya jadi kalau seperti itu prosesnya tanpa ada proses selanjutnya ya itu namanya apa itu gak etis sih kalau menurut saya ya gak etis jadi kalau kita udah bikin susah-susah ya udah bikin susah payah eh dipakai begitu aja sama orang gitu dengan cara seperti itu kan itu gak etis ya sopan jadi awalnya gak apa-apa seperti itu ya tapi tetap kita harus cari sumbernya sendiri gitu ya seperti itu ya silahkan yang lain mau ngobrol mau komentar mau tanya nah ini kan sekarang saya masih pengen tahu ya kalian mengalami kendala apa sih gitu ya saya pengen dengar dulu sepertinya nanti kalau apa namanya saya juga punya materi tentunya ada materinya jangan jadi kalau misalnya sekarang masih bingung metode penelitian itu kayak gimana sih gak apa-apa wajar ya nanti saya akan berikan penjelasan yang lebih selanjutnya ya silahkan ada lagi boleh gak sih sensei mengutip dari video dari mana selain dari video video ya video dari mana tuh misalkan dari youtube orang ngomong ngomong siapa yang ngomong jadi kita pertanyaannya siapa yang ngomong misalkan gitu sejauh ini ya kalau namanya penelitian itu sumbernya sumber referensinya itu biasanya berupa buku ya kalaupun berupa video itu harus tanggung latar belakang sih yang ngomong yang memberikan pernyataan itu siapa gitu ya harus jelas latar belakangnya ya ya siapapun ya yang nulis yang ngomong di video itu harus jelas latar belakangnya istilahnya keilmuannya tuh atau pengalamannya apakah memang bisa kita ambil sebagai referensi atau tidak gitu ya kalau misalnya nonton video saya misalnya Haristiawan ngomong tentang bahasa Jepang gitu ya ini kata Haristiawan mengatakan dalam videonya begini itu yang gak bisa dibilang gak bisa dikutip juga karena apa karena Haristiawan ini siapa gitu misalnya video youtube gitu video itu kan bukan momen apa ya ilmiah bukan bukan apa namanya bukan forum ilmiah jadi sulit untuk dijadikan referensi kecuali ngomongnya di seminar atau apa terus ada buktinya itu bisa biasanya kalau seminar itu kan ada dokumennya itu bisa digunakan itu area berarti gak bisa ya fokus aja ke penelitian yang tertulis ya jadi apa yang kalian bingungkan sekarang itu kalau menurut saya mungkin inputnya masih kurang silahkan coba nah saya pengen tahu nih kondisi kalian kayak gimana saya juga belum tahu ya mengenai misalnya saya pengen baca tapi udah gak ada waktu ini gitu itu saya pengen tahu kondisi kalian seperti apa apakah bisa menyediakan waktu setiap hari misalnya satu jam untuk baca penelitian merangkum menuliskan atau sama sekali gak punya nah itu saya pengen tahu juga kalau ada yang bisa cerita silahkan ya silahkan saya boleh minta koreksi sekarang kenapa saya boleh ngasih file-nya ke CC sekarang untuk di koreksi iya silahkan kirim aja oke CC silahkan yang lain gimana kalau saya susah mengolah kata-katanya gimana biar bisa enak gitu ditulis ini salah satu kendala yang terbesar juga kenapa kita tidak bisa begitu karena kita inputnya sedikit jarang baca gimana Gina sering baca atau jarang baca mengenai penelitian kalau tentang penelitian sih saya sampai gak pernah sebelumnya jadi wajar misalnya kita gak bisa mengekspresikan apa yang mau kita apa yang kita pikirkan ya dalam bentuk yang formal iya karena inputnya sedikit kalau kita baca sering baca novel itu jadi lebih mudah menulis novel karena banyak input yang masuk tahu bagaimana cara mendramatisir sesuatu dalam novel bagaimana supaya memunculkan gerakan itu bisa tergambarkan pakai kata-kata gimana bisa paham karena misalnya orang yang senang novel ini sering novel sering baca banyak tiap hari satu satu hari satu novel itu jadi lebih mudah menulis novel karena ya begitu karena banyak inputnya sekarang kalau kalian mengalami seperti apa yang Gina bilang itu wajar bukan berarti kalian apa ya apa ya kurang terdidik atau bagaimana gitu enggak karena ya kita jarang baca penelitian bahkan saya pun itu hampir susah ya maksudnya baca sih sedikit sedikit tapi bukan berarti setiap hari satu penelitian itu enggak juga jadi wajar kalau misalnya mengalami kesulitan seperti itu salah satu jalannya tadi enggak apa-apa yang dibilang sama siapa Rizky meniru dulu enggak apa-apa hanya saja harus diiringi dengan amalan yang lain harus diiringi dengan supaya menutupi menutupi apa namanya supaya melegalkan itu kita harus cari sumber aslinya supaya kita sudah confirm oh ya ini sudah baca buku aslinya jadi istilahnya enggak enggak hanya sekedar menyalin enggak hanya sekedar mengkopi atau apa namanya sejenisnya ya si Rizky ya itu tadi dikonfirmasi ke buku aslinya ke penelitian aslinya gitu terus idealnya kalau penelitian itu ngutip ngutip maksudnya penelitian lain itu berapa banyak sebenarnya apakah kita boleh tapi kalau misalkan kita enggak ngutip sama sekali enggak boleh enggak boleh penelitian itu saya bingungnya nyari referensi penelitian latar belakang yang cocok sama apa yang saya peneliti sih sebenarnya ya biar warasnya gimana oke jadi kemarin itu kebetulan sebenarnya saya habis jadi pembicara juga sih di seminar itu nah saya tunjukin deh ini juga bukan berarti mantep banget bukan ini juga apa namanya ini gimana ya oh iya penelitian sorry penelitian ini tuh sebenarnya belum selesai ya jadi terbalik prosesnya tuh terbalik nah ini jadi kemarin saya presentasi ini jadi presentasi dulu baru nanti saya tulis penelitian ya gitu kebalik ya gimana maksudnya emang tentang apa tentang ini aplikasi case based learning dalam mata kuliah koresponensi bahasa Jepang itulah nah case based learning itu belajar berdasarkan kasus kejadian nyata oh studi kasus ya bisa dibilang begitu nah mengenai case based learning ini saya gak paham terus saya cari tahu berdasarkan kata kunci ini ya case based learning itu saya menemukan bahasa Jepangnya itu ini kesu gak kusyu terus saya cari tahu dan menemukan ini beberapa referensi di saya cari di Google Scholar juga ya jadi saya menemukan beberapa referensi namanya itu semua sama Kim Hyo Gyung Hyo Gyung Hyo Gyung semua Kim 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 terus dari apa dari yang lain juga ada ini penelitian mengenai case based learning yang dilaksanakan sebelumnya jadi sama saya juga sama seperti kalian melihat apa sih yang terjadi di penelitian case based learning ini apa sih yang sudah diteliti berkaitan dengan case based learning ini saya mencari tahu dulu latar belakang penelitiannya itu kayak gimana oh ternyata setelah saya lihat ya dan saya cari saya unduh-unduhin gitu ya bukan berarti saya baca semua ya sulit karena waktunya udah gak ada gitu saya baca bagian awalnya terus bagian simpulannya kayak gimana sih gitu ya dari judulnya aja ya kalau kita jembrengin kayak gini kita tuh tahu case based learning ini pada umumnya diterapkan di pembelajaran apa gitu kira-kira dari kalian bisa ngelihat gak kalau di jembrengin begini ada yang sinkron disitu apa dari judul-judulnya aja deh bisnis nah ya jadi ya betul ya tuh lihat ketika kita menjembrengin bahasanya aneh sih jembrengin walaupun kita belum baca penelitiannya kita lihat judul-judulnya aja deh tapi gak cuman dilihat tapi kita catat judulnya gitu loh nanti kita bisa melihat penelitian yang berkaitan dengan tema yang kita minati itu selama ini kayak gimana pergerakannya dari sini saya bisa melihat oh ternyata case-based learning itu banyak diterapkan di pembelajaran bahasa Jepang bisnis gitu ya kita bisa memahami itu pertama ya itu yang bisa kita pahami terus rata-rata ini penyusunan bahan aja rata-rata ya kalau lihat ya ada apa bisa dilihat disitu isinya ya setelah saya baca itu banyak pengembangan bahan ajar ternyata terus ada juga pengembangan mengenai pendidikan di dalam sebuah perusahaan ya jadi itu gunanya kita mengetahui penelitian sebelumnya jadi tahu trennya itu kayak gimana sih gitu setelah saya baca ya begini kesimpulannya ya ternyata banyak diaplikasikan di pembelajaran di jenis nihongo atau pendidikan dalam sebuah perusahaan nah dalam penelitian saya saya menerapkan case based learning ini di dalam sebuah mata kuliah yaitu korespondensi bahasa Jepang atau nihongo bungtsu ya mungkin kalian kenalnya begitu nah ini masih terkait dengan bijinesi nihongo ya karena email begitu kan ya bungtsu itu korespondensi latar belakangnya begini jadi di dalam website Jep itu ada pohon ini pohon pohon Jep standar namanya nah kalau kalian lihat di bawah sini disini ada kompetensi kompetensi yang dibutuhkan untuk orang supaya bisa ngomong bahasa asing ada kompetensi linguistik ada kompetensi sosiolinguistik ada kompetensi apalagi ya pragmatik ya nah semua itu dibutuhkan nah hanya saja kalau dalam perkuliahan ya itu kita tidak bisa mendapatkan semua kompetensi itu terus di kelas juga kita sulit menemukan konflik kan kalau case-based learning itu berdasarkan konflik atau masalah yang terjadi yang sebenarnya terjadi jadi langkah yang awal yang saya ambil adalah menemukan konfliknya terus kenapa di kelas sulit menemukan konflik karena dalam masalah korespondensi mahasiswa dosen itu juga jarang hampir 64% itu bilang hampir tidak pernah email-emailan sama orang Jepang makanya susah susah untuk menemukan konflik untuk dibahas jadi makanya langkah awalnya adalah mencari konflik caranya bagaimana cari konflik caranya begini minta mahasiswa ayo kamu menghubungi orang Jepang lewat aplikasi sosmed nah dari situ menemukan konflik mereka menghubungi lewat hello talk instagram twitter terus tujuannya juga macam-macam ada yang mau belajar doang belajar itu menyerap ilmu pengetahuan bahasanya misalnya belajar kosa kata misalnya ada juga yang mau berkomunikasi ini kan lebih dari sekedar belajar mau bisa komunikasi terus ada juga yang mau menjalin hubungan maksudnya pertemanan ini kan selain komunikasi itu ada tujuan yang lebih di atas itu terus setelah melakukan korespondensi ini saya tanya ke mahasiswanya sesuai dengan harapan gak katanya 48% bilang tidak sesuai harapan tapi 52% bilang sesuai harapan terus saya melihat ini bagian 48% itu kayak gimana sih kayak gini jadi semakin tinggi tujuan mereka berkomunikasi semakin rendah juga tingkat keberhasilannya ternyata kalau yang cuma mau belajar itu tingkat dia bilang sesuai harapan itu tinggi 59% yang mau berkomunikasi itu jadi semakin rendah 52% dan yang ingin menjalin hubungan sama netif itu tidak sesuai harapan semua hampir 40% 60% sorry kebalik 60% bilang tidak sesuai harapan karena harapannya terlalu tinggi ini yang saya paham dari kondisi di lapangan terus ini konflik-konflik yang saya temukan ada kendala teknis ada kendala respon kendala psikologis kendala bahasa kendala topik nah ini saya bagi menjadi dua saya klasifikasikan yaitu ada kendala antar persona ada juga kendala intrapersona jadi kendalanya itu ada di dalam diri si mahasiswanya nah kalau antar persona itu kendalanya antar orang gitu ya nah terus setelah itu kita minta saya minta mahasiswanya ngobrol gitu untuk mencari penyebab dan solusinya ketemu penyebabnya adalah foto di profil foto di profilnya kurang menarik misalnya jadi tidak disapa gitu sama netif terus perbedaan keseharian kebiasaan disini mahasiswanya misalnya cuma belajar doang nah sementara mahasiswa di jepang aruba itu juga jadi gak ada waktu banyak buat melihat sosmed gitu ya terus tujuan penggunaan aplikasi juga berpengaruh terus pengaruh ritme komunikasi juga terus solusinya ganti foto profil ini mahasiswa ada yang dia laki-laki saya ganti dengan perempuan dan banyak yang menyapa saya ternyata gitu tapi ya itu bukan yang gak saya sarankan mereka berinisiatif sendiri terus ada yang mencari waktu yang tepat dan macam-macam ya kayak gitu dan ini manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa jadi ya dari proses tadi ya persimpulannya dari hasil saya menjalankan case-based learning ini dalam pembelajaran bahasa Jepang memungkinkan tapi harus dimulai dari mencari konflik gitu ya susah tapi mahasiswa enjoy ya mencari konfliknya itu ya dan sebagainya dan ini referensi yang saya gunakan tadi kira-kira gambarannya seperti ini dari yang saya pernah alami sendiri itu ya kira-kira ini ada yang chat lagi sensei bagaimana agar bisa mudah memahami isi dari skripsi dan apa bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika memahami isi dari skripsi tersebut tentang BGNSU iya tentang BGNSU nah kalau skripsi ini sebenarnya kalau skripsi itu kan masih itu baru menulis karya ilmiah jadi kalau kalian baca skripsi itu ada kemungkinan bertemu dengan skripsi yang mohon maaf kurang berkualitas kayak misalnya di latar belakangnya itu pendahuluannya itu loncat-loncat sensei itu ada yang begitu karena ya tadi ya karena masalahnya itu tadi ngambil startnya terlalu jauh terus jadi mau mengkerucut itu susah banget jadi terpaksa harus loncat-loncat dia supaya cepat mengkerucut jadi seperti itu kalau resikonya ya baca skripsinya orang karena ya mahasiswa baru belajar menulis karya ilmiah jadi ada kalau kita fokusnya lihat skripsi itu akan ada kemungkinan mendapatkan skripsi yang kurang berkualitas skripsi yang saya 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 gak tahu ya saya susah juga sih menilai diri pribadi saya tapi ketika ber melakukan bimbingan dengan mahasiswa itu bimbingan bab satu itu paling lama kalau sama saya karena itu merupakan jiwanya skripsi itu dasarnya skripsi itu jadi biasanya agak lama nah dari hasil pola bimbingan saya seperti itu itu kurang lebih ya lumayan lah bab satu itu ada banyak di google drive yang saya kasih yang berkualitas itu saya pikir ada bukan berarti itu hasil bimbingan saya bukan tapi mahasiswanya juga bisa ngikutin mahasiswanya juga bisa ngikutin bisa memahami apa yang saya maksud jadi mereka bisa nulis bab satu dengan flow yang enak karena saya juga kadang ya gitu karena mementingkan flow-nya jadi kalau misalnya membaca skripsi itu pertama ada resiko ketemu sama skripsi yang kurang berkualitas terus bagian apa yang harus diperhatikan pertama latar belakangnya kenapa dia ngambil skripsi itu kenapa dia nulis penelitian itu itu yang paling penting ini yang kadang sulit dibaca di skripsi karena mahasiswa yang menulis skripsi itu kadang kan latar belakang motivasi mereka menulis skripsi macam-macam seperti sekarang kalian seolah-olah diposisikan gitu kan diposisikan gue gak mau nulis gue gak mau nyari masalah tapi gue harus nyari masalah gue harus nulis skripsi gitu kan nah dengan latar belakang begitu kadang mahasiswa gak paham secara keseluruhan ya jadi latar belakang kenapa saya harus nulis skripsi ini itu kadang gak bisa terbaca di skripsinya jadi wajar kalau misalnya kalian nemu baca skripsi terus saya gak paham kenapa dia mau nulis skripsi ini saya gak paham kenapa dia melakukan penelitian ini ada banyak skripsi yang kayak gitu faktornya banyak bukan hanya ya mahasiswa aja gitu jadi pertama latar belakang kenapa si penulis melakukan penelitian itu itu harus bisa di ekstrak dari bab satu terus kedua penelitian itu tujuannya untuk apa terus untuk tujuan itu menggunakan data apa terus datanya itu diapain gitu itu yang mungkin perlu diperhatikan kadang ada gini analisis perbedaan makna hijioni dan totemo dalam bahasa jepang kalau saya jadi pemimpinnya saya minta bahasa jepangnya itu bahasa jepang yang mana saya minta masih semuanya untuk menulis yang lebih spesifik judulnya karena bahasa jepang itu kan luas bahasa tulis kah bahasa lisankah bahasa tulis juga kan macam-macam ada koran ada novel ada apa kan masing-masing punya karakter bahasa lisan juga bahasa lisan dimana di drama dramanya tuh latar belakangnya apa perkantoran kah atau anak sekolah kah gitu ya seperti itu ya jadi mungkin itu ya untuk Lutvia Lutvia atau Fitri Lutvia Sensei Lutvia terima kasih terima kasih Sensei ya sama-sama ya kira-kira itu sih saya udah kebanyakan ngomong hari ini ya jadi saya akhiri saja omongan saya mohon maaf tadinya saya pengen nyisain waktu buat kalian buat belajar sendiri ya tapi waktunya sudah menunjukkan 14 itu udah mau deket 14 30 jadi itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya sebenarnya di portal itu saya mengupload materi untuk hari ini silahkan kalau mau diunduh boleh disitu juga ada materi bisa kalian baca dan bisa nanti bisa konfirmasi di pertemuan selanjutnya atau konfirmasi di grup juga boleh itu aja dari saya silahkan dari kalian berangkat ada komentar atau pertanyaan sensei gimana kalau minggu depan breakdown bab satu semua enggak jangan semua review bab satu anak-anak boleh 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 ada beberapa yang ngirim ya tuh boleh boleh ya minggu depannya boleh boleh senang banget ada inisiatif begitu ya kirimlah bab satu kalian ya mulai dari high call lagi ya nanti kalau malu ya susah yang berkenan aja sekiranya mau di review di depan ya malu sih ngerti cuman kalau enggak gitu kita susah dapat masukan nantinya masukan itu menurut saya bisa datang dari mana bukan berarti harus saya teman-temannya juga bisa ngasih masukan jadi momen yang bagus sih menurut saya untuk dapat masukan enggak enak sih tapi ya kalau enggak gitu susah dapat yang berkualitas semoga ada bisa mempertimbangkan semangat semangat revisi dulu sensei yang berkenan aja lah makasih semangat nyaranin aja maaf sensei tapi itu saya baru bikin itu baru dapat 7 mau ke 8 lembar itu sedangkan unsada itu kan minimal 10 sampai 12 itu kita mengajukan ke pembimbing itu enggak apa-apa kak sensei ya enggak apa-apa paling nanti dibalikin ini kurang ini nanti tambahin disini ya gitu oh malah dapat masukkan gitu iyalah kita dosen pembimbing itu pengen membantuin kita paham kayaknya menurut saya tuh termasuk saya juga sih kadang takut malunya tuh karena takut dicengin ya ngerti kebiasaan dari kecil sering dikata-katain jadinya cara itu pas pas gede jadinya takut-takut ngerti ngerti saya bukan cuman bilang ngerti-ngerti tapi yang ngerti kondisi lingkungan kita tuh enggak enggak supportive gitu itu yang susah banget dirubahnya karena pola pendidikannya dari dulu begitu pola pendidikannya yang manut sama gurunya doang jadinya takut mau explore segala macam dulu betul dulu gurunya tuh berkualitas ya enggak tahu juga kalau dulu kan enggak ada sosmed jadi enggak ke exposure kalau dulu saya ngerasanya guru tuh benar-benar bisa diguguh dan ditiru istilahnya tapi sekarang guru tuh macam-macam saya juga enggak tahu saya tuh guru yang baik atau enggak sekarang tuh banyak yang gimana gitu yang yang cuman bisa ngikutin textbook doang cuman bisa ngikutin instruksi aja enggak bisa ini instruksinya udah bagus atau enggak ya enggak ada yang punya inisiatif pas itu itu masalah pendidikan di Indonesia enggak berkembang bagian kognitifnya bagaimana bisa ini tuh udah baik belum ya kita tuh enggak pernah dikasih ruangan untuk memutuskan diri buat diri kita sendiri ya enggak dari sekolah kamu nanti kerjaan ini ya yang salah bagian ini ya atau memperbaiki jadi enggak yang salah yang mana ya saya coba pikir dulu deh gitu ya enggak ada ruang di situ dan sumbernya macam-macam sih enggak bisa nyalahin satu pihak ada dua jenis guru yang baru muncul mulai-mulai akhir-akhir ini sensei kalau menurut saya guru sosialita atau sosialito dan guru yang mempersembahkan karakter sesuai dengan anak didik karena takut gitu di apa kuisionerkan sekarang soalnya banyak soalnya yang mirip dengan unsada ada kuisionernya ya alhamdulillah ya memang macam-macam sih orang jadi guru juga motivasinya macam-macam ya ada yang cuman pengen jadi PNS doang kan gitu macam-macam saya juga sama sekarang menghadapi masalah yang sama berkaitan dengan guru ya kayak gurunya anak saya kan sekarang anak SMP saya SMP kelas 8 ya eh 8 dia juga gurunya macam-macam dan ya sejauh ini saya gak pernah kadang kesel sih kok guru gini amat gitu tapi saya nahan diri gitu ya gak gak datengin sekolahnya dia gebrak meja ya itu gak insyaallah saya masih bisa nahan diri karena kita juga harus menghormati kondisi gurunya juga ya maksudnya mungkin ada latar belakang yang kita gak tahu jadi saya sama istri saya tuh udah sabar sabar ya kira-kira gitu silahkan ada lagi ya oke jadi silahkan kalian kalau punya kekhawatiran itu jangan sampai gak bisa dikomunikasikan di mata kuliah ini ya saya pengen saya juga sama berusaha ya bukan berarti saya udah ahli dalam penelitian enggak sama saya juga masih belajar tapi ya walaupun begitu ya lumayan lah ada pengalamannya dikit-dikit gitu ya paling gak google sekolah saya ada ada berapa gitu penelitiannya jadi bisa apa namanya bisa ngasih saran gitu posisinya tapi ya ada juga bagian-bagian yang belum saya pahami gitu saya masih belajar juga gitu ya apa namanya seperti yang tadi juga saya udah sampaikan kalau sekarang kalian bingung itu ya sebagian besar sumber masalahnya itu karena input yang ada disini belum banyak gitu ya kayak gina gak bisa mulai nulisnya sensei belum bisa nyusun nyusun kata-katanya itu ngerti saya juga mengalami hal yang sama soalnya bukan berarti saya udah melewati itu ya bukan udah biasa aja udah terbiasa awalnya susah itu karena inputnya sedikit ya silahkan saya boleh curhat sedikit sebenarnya kekhawatiran saya itu takut apa ya pertama tuh dari sisi keluarga saya kan harus menapkahi nih saya dikejar target ya apa ya kalau bisa sih 6 bulan ini sudah lagi gitu jadi biar saya bisa bekerja kembali dan menapkahi anak isu saya yang kedua itu saya dari sisi pembimbing sensei saya takutnya tuh apa walau pikir saya itu tidak bisa mencapai ekspektasi dari pembimbingnya gitu sensei dan saya mengecewakan gitu itu sih kekhawatiran ya makasih ada mudah ngobrol ke saya ya kekhawatiran itu saya pikir semua juga punya tapi gini dosen pembimbing itu ada untuk membimbing untuk memberikan apa panduan bagaimana supaya bisa mencapai capaian yang maksimal terus di selain itu dosen pembimbing itu juga paham bahwa ini momen belajar bukan momen apa ya kayak pembuktian diri itu juga ada sih pembuktian diri cuman ini tuh kesempatan tempat belajar kalian belajar menganalisi sebuah masalah belajar apa namanya menyusun kerangka pemikiran ya dan ini tuh nanti akan berguna ketika kalian di luar sana gitu jadi bukan sekedar menyelesaikan aja skripsi gitu bukan tapi skripsi ini diadakan supaya kita lebih siap di masyarakat ketika ada masalah kita kan harus gak mungkin berasumsi terus berdasarkan asumsi itu kita menghakimi kan gak mungkin dalam skripsi ini kita diajarin supaya pertama kumpulin dulu buktinya berdasarkan bukti-bukti yang ada data-data yang ada kita analisis bener gak sih masalah itu ada gitu nanti dari situ baru menyimpulkan jadi kita belajar supaya bisa seperti itu tidak hanya mengandalkan asumsi memperkaya diri kayak gitu jadi dosen itu juga paham bahwa ini tempat kalian belajar jadi ada pasti kita berharap kalian mencapai capaian yang tertinggi itu gak mungkin gak berharap kalau gak berharap kita pasti harus ada harapan saya percaya saya juga percaya bahwa kalian bisa akhirnya menulis skripsi dan sidang selesai karena semua senpai-senpainya juga gitu di matlet itu saya gak pede ngomong-ngomong gitu tapi ujung-ujungnya bisa semua kok silahkan berproses nah prosesnya ini harus bisa maksimal ya udah gak bisa santai lagi udah gak bisa cuman yaudah yang penting udah kerjain tugas kuliah gitu ya udah selesai itu ya itu penting tapi bukan bukan sederhana ya udah bukan itu lagi prioritasnya beda udah lagi udah beda lagi jadi berat ya tapi insyaallah saya tetap selalu ada untuk kalian ya nanti sampai kalian lulus jadi nanti kalau dapat apa namanya dosen pemimpin yang bagaimanapun itu kalian tetap bisa ber diskusi dengan saya gitu ya oke ada lagi udah lewat waktunya juga jadi mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan lagi atau komentar nanti bisa tulis di whatsapp group ya itu saja hari ini dari saya mohon maaf hari ini tapi saya seneng sih bisa diskusi banyak ya bisa ngobrol kalian juga bisa ini materinya bisa kalian lihat di portal ya silahkan diunduh bisa baca-baca terus minggu depan seperti yang tadi Gina bilang ya saya seneng banget ada usulan seperti itu silahkan yang sudah siap bab satunya kirim yang belum siap juga maksudnya siap itu siap siap pribadinya ya apa mentalnya udah siap sense saya jujur aja bab satunya belum selesai gak apa-apa masih on the way lah bismillah gak apa-apa nanti sama-sama kita bahas atau kalau gak ada dari kalian ya nanti saya carikan boleh-boleh oke baik itu saja dari saya hari ini terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaykum waalaikumsalam semangat ya semangat ya semangat ya semangat 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 amin ya terima kasih saya tutup ya bye-bye ya bye-bye selamat menikmati